Assalamu'alaikum teman-teman Semoga dalam keadaan sehat, sukses selalu Kali ini saya akan melintasi Tanjakan Liyo Salah satu tanjakan yang paling ekstrim Di Kabupaten Brebes Tapi ini saya tidak memakai motor teman-teman Biasanya pakai motor ini, coba pakai mobil Dia harus dibaca untuk rambu-rambu Tetap jalan Ini rambu-rambu kendaraan Yang lebih muatan, dilarang disini teman-teman Untuk melintas di Gunung Liyo Untuk tetap berhati-hati Yang mau lewat jalur Gunung Liyo Karena sangat ekstrim Ya ini masih di perkampungan terakhir Ya ini sudah mulai tanjakan pertama Di kampung Ini dari perkampungan ini Tanjakan pertama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini ada peringatan lagi Di sebelah kanan Rambu-rambu Anda memasuki Tanjakan Liyo Ya ini sudah masuknya di Gunung Liyo Telpon jalanan Jawab Pak Rambu-rambu Assalamualaikum Pak Woh Assalamualaikum Pak Woh Assalamualaikum Assalamualaikum Aku lagi ini perjalanan Pak Woh Kok aku ngobel balik guys ya Ya Aku lagi ini perjalanan Lagi ini dalam Ini mulai tanjakan ekstrim ya teman-teman Iya Iya Aku lagi dikoordinasi Nah disitu Rapat Samad Iya Iya Insya Allah bisa Tidak Tapi aku dulu dikondisi Kena waktu Iya Iya Oke Siap Pak Koko Siap Iya Waalaikumsalam Mantap Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah di Tiga tanjakan Agak landai lagi Nanti ada mulai Naik lagi Sampai Sal braking Siap Ad Vincent Oh так Sorry cuaca agak mendung teman teman semoga tidak hujan ini harus tetap berhati-hati teman 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 Inilah kondisi tanjakan Leo teman-teman Menanjak dan menikung Harus Dengan gigi rendah Ini saya memakai gigi satu Terima kasih Masih menanjak terus Kalau yang pakai motor Biasanya berhenti disini Untuk yang pakai motor Berhenti disini Mengadamkan rem dulu Mendinginkan rem Disiram Terutama untuk motor metik Harus banyak berhenti Beberapa tikungan Terutama untuk berhenti ini tanjakan yang susah teman-teman karena sempit jalurnya selamat menikmati lupa ngisi bensin ya ini hampir mencapai puncak sudah sampai puncak gunung lio teman-teman inilah puncak gunung lio ada tugu dan ada obyek wisata namanya kalibaya itu jalan baru nanti ke kanan belum jadi sebentar lagi sampai sungai yang longsor ya masih belum belum nanti ini masih di puncak ini masih di tengah-tengah jalur gunung lio selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati indah sekali teman-teman pemandangannya di gunung kita benar-benar di hutan memang kalau untuk mendapatkan yang indah-indah prosesnya butuh yang berkelap yang agak ekstrim ini yang rawan longsor juga ini ada longsoran sedikit ini longsor teman-teman yang sebelah kiri maka ketika suasana hujan disarankan jangan lewat sini ini jalur pintas menuju Majenang ya Majenang dari Pantura ke Majenang paling cepat lewat jalur ini mau ke Pengadaran mau ke Tasipalaya mau ke wilayah selatan itu lebih cepat sini cuma yang ekstrim ya mas iya habis yang sudah terbiasa kalau yang bisa kalau Medan kalau yang biasa di jatar-jatar ya anak di sini kaget ini yang menjelang jalur longsor menurun sangat curam sekali harus hati-hati ini yang dulu longsor teman-teman waktu 2018 jalannya terputus yuk ini menyampe di sungai jadi sungai itu sekarang rata ya sudah jadi jalan sangat curam sekali sungai yang dirulongsor ini teman-teman jadi puncak longsornya sebelah sana mengalir dari atas bah sinyal yang gak ada sinyal nyelilang katanya di salemnya acaranya di salemnya saya masuk kita yang sudah naik sih coba ya ini menjelang akhir tanjakan kita turun di desa pasir panjang nanti kita akan menoye desa pasir panjang setelah itu desa bentar dan masuk kecamatan salem berarti bensin tadi itu nguning karena kita nengak mas jadi indikatornya indikatornya gantung ini kembali dua strip lagi ini gantung kan begini indikatornya mungkin di depan tank posisinya ini masih tikungan tajam di akhir tanjakan tetap hati-hati yang melewati sini ya akhirnya kita sudah sampai di desa pasir panjang atau akhir dari tanjakan gunung rio terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh